1, 2, 3, 4 karena kalian tahu sendirilah saya paling suka untuk membanding-bandingkan mana yang lebih worth it untuk dibeli nah kali ini akan kita bandingkan ya kedua board ini walaupun secara spek bisa dikatakan NRT Pro lebih tinggi ya karena ini menggunakan baterai 20V sementara DCK ini menggunakan baterai 16V tapi secara harga nih DCK lebih mahal teman-teman DCK harganya Rp 700.000 sementara untuk NRT Pro harganya hanya Rp 550.000 nah mana yang paling worth it nanti kalian yang tentukan sendiri nah untuk harga tadi udah tahu ya kalau DCK lebih mahal lebih mahalnya Rp 150.000 lumayan ya teman-teman ya nah berikutnya untuk build quality nih untuk build quality no debat ya teman-teman ya saya lebih mengunggulkan DCK dibandingkan dengan NRT Pro untuk build quality-nya memang material bahan plastik dari DCK ini terlihat lebih premium ya dibandingkan dengan NRT selanjutnya untuk fitur kedua board ini fiturnya bisa dikatakan sama ya sama-sama sudah penguncian satu tangan untuk cak sama-sama ada indikator baterainya walaupun ya ini untuk indikator dari NRT Pro ini ya ini saya masih agak ragu ya apakah ini bener-bener indikator baterai ataukah hanya gimmick-gimmick doang sementara untuk DCK indikator baterainya ini jelas ya ini memang berfungsi dengan baik selanjutnya untuk spesifikasi ini juga bisa dikatakan mirip-mirip ya kedua board ini ya teman-teman ya dari RPM-nya bisa dikatakan hampir sama lalu untuk baterai sama-sama 2Ah dan untuk charger-an ya charger-an juga daya pengisiannya bisa dikatakan sama lah beda 2W untuk NRT Pro itu di angka 26 sekian sementara untuk DCK di angka 24 sekian ya bisa dikatakan sama lah selanjutnya untuk performanya pada saat saya gunakan kedua board ini untuk mengebor besi dan kayu itu feels menggunakannya terasa sama ya teman-teman ya nggak ada bedanya nah terjadi perbedaan pada saat saya menggunakan fitur Hammer Impact-nya untuk mengebor konblok beton nah biar kelihatan ya dimana letak perbedaannya langsung saja saya tampilkan nih selamat mengebor konblok beton selamat mengebor konblok beton nah itu tadi sudah disaksikan bagaimana perbedaan performa dari kedua board pada saat saya gunakan untuk mengebor konblok beton ya kurang lebih seperti itulah perbedaannya ya teman-teman ya ya menurut saya pribadi sih memang untuk voltase baterai berpengaruh selanjutnya untuk layanan purna jual nih ya untuk DCK kita dapat garansi 2 tahun sementara untuk NRT Pro ini tidak ada garansinya tapi NRT Pro ekosistem baterainya jelas ya ini menggunakan LXT Makita sementara untuk DCK ya ini sepertinya hanya satu-satunya saja nih ya sendirian doang dia menggunakan baterai 16V dan kalau kalian tanyakan ke saya nih Bang, amang lebih suka DCK atau NRT Pro? ini agak bingung juga nih kedua board ini saya suka ya teman-teman ya saya suka kedua board ini untuk NRT Pro baterainya LXT sementara untuk DCK ya untuk wheel quality-nya bagus ya keduanya saya suka jadi saya kembalikan lagi kepada kalian mana menurut kalian yang lebih worth it untuk dibeli oke ya gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan dituliskan pada kolom komentar saya Putra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh